selamat menikmati selanjutnya kali ini kita berjumpa kita akan coba memperbaiki atau mengatasi printer hp tipe hp inteng 315 jadi permasalahan disini ya teman teman printer menunjukkan angka 0 dan ada tanda seru dan lampu berkedip dan sini ada menunjukkan bagian print head atau catrick bagian warnanya seperti yang berkedip-kedip seperti ini ada masalah di bagian catricknya jadi langsung saja mari kita periksa nah ini langkah pertama coba kita periksa dulu bagian print head catricknya disini coba kita buka ya cover penutupnya nah disini kita tekan saja coba kita periksa dulu sepertinya bersih ya biasa kalau ada kedipip seperti itu ada biasa terkena tinta ini bagian catricks atau kalau enggak bagian catricksnya di bagian pembaca catricks ini biasa terkena tinta atau ada kotoran yang menghalangi coba sekarang coba kita bersihkan dulu ya mana tahu cara ini berhasil teman-teman bisa juga memberi sedikit air pada tisu untuk membersihkan ini tapi kalau seandainya membersihkan bagian pembaca catricksnya sebaiknya sebaiknya printernya dimatikan dulu atau dicabut kabel powernya supaya lebih aman atau sini ada air kita bersihkan disini ada-ada terjadi shot itu sebaiknya seperti itu tapi kalau hanya catricksnya saja tidak apa-apa kita tanpa mematikan printer ya coba sekarang kita pasang kembali tapi jika cara ini tidak berhasil sepertinya kita harus mengganti catricksnya oke kita tutup kembali sekarang kita cek sepertinya masalah cara ini tidak terselesaikan ya masalah tetap sama tetap masih bergedip sepertinya cara ini tidak berhasil coba mari kita lakukan langkah kedua teman-teman ya ketika kita melakukan percetakan akan muncul pesan error seperti ini hp protect catricks install let wah ini seperti nah ini buy now beli sekarang berarti sebenarnya memang ada benar ada masalah catricks bagian color nya oke kita kembali ke printer coba sekarang kita lakukan cara kedua ya disini kita tekan tombol power kemudian ini ada tombol silang ini ada tombol untuk fotokopi warna ya sekarang kita tekan tombol power tekan tahan kemudian tanda silang kita tekan tombol tanda silang kita tekan 4 kali 1 2 3 4 kemudian tombol scan warna atau tombol fotokopi warna error berhenti berkedip apakah cara ini berhasil printer berhasil mencetak ini cara kedua tapi masalah tetap kembali lagi kita tekan apapun juga tidak reaksi printer ini sepatunya cara kedua juga tidak menyelesaikan masalah sekarang kita lanjut ke cara ketiga sepertinya cara kedua dan ketiga tidak berhasil ini cara terakhir kita harus mengganti bagian katerik warna yaitu HP print head ini tadi seperti yang bermasalah bagian warna ya ini tadi sudah saya buka kita cek ya apakah diganti katerik warna masalah terselesaikan ya ini apa lamanya cycle nya kita buka katerik warna ya ini yang lama dan ini yang baru coba kita tes masukannya jangan lupa penutup pengunci print head sekarang kita tutup kembali Mari kita cek apakah printer ini masih error atau tidak ya sepertinya printer merespon ya sepertinya cara ini berhasil nah ditandain dengan lampu digital dengan huruf a dan error lampu printer sudah mencetak mungkin untuk tes warnanya oke printer sudah tes mencetak ya ini hasilnya temen-temen ya coba sekarang kita tes coba fotocopy ya maka tahu ini berhasil atau enggak oke setelah kita menekan tombol tanda silang tunggu sampai printer berhenti berkedip ya kan sekarang coba kita tes fotocopy ya kemudian kita tekan tekan tombol hitam saja untuk fotocopy hitam oke printer sudah sudah berhasil mencetak dan cara ketiga ini berhasil kita lakukan memang printernya perlu ganti catrix print head ya teman-teman semuanya ya semoga cara ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati